Gak bisa kerja, nah apakah vokalnya Pak Ahok itu arahan dari TPN atau gimana? Bukan, tidak ada arahan-arahan, paling mau Pak Ahok, Pak Ahok, itulah beliau Dan kami menghormati apa yang ini kan, tapi selalu bahwa dari balik lagi bukan dorongan dari kami Tapi itu mungkin dari hati dan mungkin dari energinya Pak Ahok yang besar sekali Tapi TPN merasa khawatir gak sih dengan vokalnya Pak Ahok, takutnya masyarakat? Begini, balik-balik buat kami adalah segimana kita kan ini semua orang ingin menyuarakan Semua ingin menyuarakan energi mereka, itulah namanya demokrasi Itulah caranya setiap orang berbeda-beda Tapi balik-balik lagi buat kami adalah, ya kami sangat terima kasih semua membantu siapapun orang itu Ya kan bisa Pak Ahok, Pak Ahok, Pak Bini, Pak Agus disini, Pak Dede, dan semuanya yang ada Jadi ini bagian dari proses yang ada Tapi balik-balik lagi bahwa jelas-jelasnya kami berharap bahwa nanti semua orang mengenal Siapa sih yang namanya presiden rakyat Dan mengenal apa adanya, yang dimana tidak perlu gimik-gimik Yang perlu apa adanya, dan yang kita harus cari adalah pemimpin yang di depan dan di belakang Dimanapun mereka berada, itu sama Dan disinilah makanya saya juga ingin jelaskan Maksudnya Mas Ganjar mengajak Mbak Atiko Dan juga Mas Alam, kenapa? Supaya rakyat mengenal siapa Mbak Atiko, seorang istri Ganjar Peranung Siapa yang namanya alam seorang putra daripada Ganjar Peranung Supaya apa? Supaya transparan Supaya semua orang bisa melihat dan mengetahui dan mengenal Karakter, personality, dan setiap dari keluarga Mas Ganjar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!